Inilah kenapa ya kelompok-kelompok ini selalu mengajak kembali kepada Qur'an Sunnah. Kita adalah agama dalil, bukan agama rohiyu, bukan agama rohiyu. Selalu mengajak, selalu mengajak kembali kepada Qur'an Sunnah. Ajakan-ajakannya kelihatannya keren. Kembali kepada Al-Quran Al-Sunnah, tapi mereka enggak pernah belajar tentang musuh fikir dan mua'id fikir. Enggak pernah belajar tentang musuh fikir dan mua'id fikir. Sehingga mereka hanya hafal fikir dalil sementara untuk menghukumi realitas. Mereka enggak punya ilmu alat untuk jembatan memahami realitas tersebut. Sehingga dalam menghukumi agama itu hitam putih. Makanya kenapa orang esak tak rentan? Karena dia hitam putih, Pak. Satu tambah satu, dua, dua tambah dua, empat. Ya, zero intoleran. Ini kalau masuk, ya, broklin-broklin benfosi ini masih di kalangan adik-adik kita mahasiswa. Itu sudah hitam putih menghukumi syariat. Padahal agama itu datang untuk menghukumi, ya, untuk menyelesaikan daripada problematika, masalah-masalah sosial. Anda bisa bayangkan kalau hukum syariat dijadikan bertang putih. Ya, adik-adik kita yang belum pernah punya kesempatan ngaji urut dan urut, ya, belum pernah ngondok belajar alat, ya, tentang nausorot, tentang kawait fikir, ya, usul fikir, ya, ulumur Qur'an, tidak tahu namanya nasah, maksud, dan sebagainya. Lalu dia hitam putih. Oh, ini boleh? Ini enggak boleh. Ini banyak, ya, saudara-saudara kita. Adik-adik kita yang terjebak ke bahasa masalah-masalah seperti ini. Yang memang mereka bukan alihnya. Makanya mereka kemudian merasa bisa belajar agama dengan buku langsung, gitu. Tanpa konsultasi. Maka dalam adab ilmu itu ada dikatakan, misalnya, Barang siapa yang kitabnya, atau sehnya, atau ustadnya, gurunya, adalah gurunya, maka kesalahannya lebih banyak mendominasi daripada kebenarannya. Karena bahaya sekali kita belajar agama tanpa pimpinan guru. Tanpa syarah-syarah ulama yang tadi saya sebutkan lagi. Contoh misalnya ada lagi hadis yang mengatakan, Apa yang di bawah mata kaki kita, atau sarung kita, ya, minal izari, maka pelakunya ada di neraka. Ini hadis-hadis bukhori. Hadisnya bersifat mutlak. Siapa saja yang menurunkan mata kakinya, kainnya, atau celahnya di bawah mata kaki, maka pelakunya ada di neraka. Dari hadis ini, ya, banyak sekali saudara-saudara kita, ya, komunitas, ya, yang kemudian celahannya cukrah. Betul nggak? Ternyata ini bukan hadis satu-satunya. Ada hadis yang lain mengatakan, Barang siapa yang menyulurkan kaitnya di bawah mata kaki karena sombong, ya, karena sombong, maka Allah tidaklah melihat dirinya di hari kiamat secara rah. Rahman. Jadi hadis yang pertama secara mutlak, siapa saja yang menurunkan di bawah mata kaki, maka dia ada di neraka. Lalu yang kedua, menyebutkan ilatnya. Siapa saja yang menurunkan celahannya di bawah mata kaki karena sombong, maka dia, Allah tidak akan melihatnya secara rahmat, jadi hari kiamat. Ternyata, ya, Ibn Hajar al-Asqalani, ya, itu punya panhat, ya, kalau ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan, maka hadis yang secara mutlak tadi, harus dibutuhkan kepada hadis yang ada ilatnya, yaitu, huyala, ya, bahwa ketidaksukaan, ya, itu adalah karena di bawah mata kaki karena sombong, sombong, huyala. Maka kemudian tidak mengapa, ya, tidak mengapa bagi orang atau siapapun yang di bawah mata kaki, asal dia tidak sombong. Sombong sebagai mahadis daripada Abu Bakar yang mengatakan, Ya, Rasulullah, sesungguhnya kain ku ini suka turun di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Anda kalas tak mimman la yasnamu huyala. Engkau, Ya, Abu Bakar, bukanlah termasuk orang yang melakukan kesombongan. Anda membayangkan kalau orang tidak pernah belajar memperbandingkan dari dalin yang lain, ya, lalu terjebak kepada satu dalin, misalnya, Ma'asfala minal karbain, ya, minal izari fafina, ya, orang siapa saja yang di bawah mata kaki lalu ada nyeraka. Itu bagaimana melihat orang-orang yang di bawah mata kaki nanti. Jangan-jangan, dia justru yang bersikap sombong ketika dia di atas mata kaki, melihat keadaan saudara-saudaranya yang masih belum di bawah mata kaki, yang belum di atas mata kaki, dia melihat dengan tatapan kesombongan. Dan ini menjadi komunitas sendiri. Inilah pentingnya kita belajar dengan seorang guru, seorang ustad yang benar. Makanya jangan pernah, Anda wajib menjadi orang baik, wajib menjadi orang soleh, tapi Anda jangan pernah mencari seorang, salah mencari guru atau ustad kita. Ya, pastikan ustad kita mencintai komunitas ini. Pastikan ustad kita yang mencintai bangsa dan negara ini. Jangan bagaimana kalau kita sudah intoleransi, ya terhadap masalah-masalah yang sifatnya bersifat muriak, ya cara sudut pandang yang berbeda, ya lalu bagaimana nanti ya, ya kita takutkan mereka ini naik karir ya, menjadi radikal. Lalu taik, lalu masuk kepadam, paham-paham, terorisme. Karena ini berjajah, dia berkari. Makanya adik-adik yang saya pesankan ya, Anda harus betul-betul mencari seorang ustad yang baik dan benar. Ya jangan pernah, ya baik di telinga TNI, Anda juga jangan pernah kemudian memasukkan pencerama, memasukkan, apa namanya, calon-calon ya, yang akan menjadi mentor bagi para anggota kita, adalah orang-orang yang punya sikap-sikap intoleransi. Ya kalau dari salah, dari awal ya, diajarkan sikap-sikap intoleransi bagaimana gitu. Ya ini kita banyak nih sekarang nih, yang kemudian, di masalah-masalah perkotaan ini, masalahnya dia ingin belajar secara instan, Yang cari yang tegas-tugas, wah kalau ustad itu kepadam-kadang muter-muter sekarang, ya nggak pernah tegas. Nah anak muda ini kan memang hubut tamayus ya, ingin tampil beda, ada semacam hubur riasa, ya ingin-ingin eksistensi beda dengan yang lain. Ya, ah ini muter banget, padahal nggak, ya untuk menentukan ini boleh, nggak boleh dalam banyak masalah-masalah istian, memang butuh proses. Ya, makanya kata Sufjan Al-Thawri, ya tempat saya, tapi seorang tabi'im pernah mengatakan begini, innamal ilma, indana'arruksah minafriqah. Sesungguhnya, ya ilmu di sisi kami, yang banyak memberikan ruksah, banyak memberikan dispensasi, kubur, kata-kata maaf, itu adalah minafriqah. Berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Ada pun sikap-sikap ekstrim, siapa juga bisa. Karena untuk menjadi orang yang ekstrim, itu nggak perlu berpikir berapa. Untuk menjadi orang, orang ekstrim teroros, itu nggak perlu berpikir secara keras. Ya, siapa juga bisa. Keras doang, gitu. Tapi untuk memperbimbangkan ini, boleh tidak boleh. Makanya kata Gus Bahak dalam ceramahnya, dia mengatakan, kadang ulama itu, orang yang alim itu, kadang nggak percaya gini. Ya, karena apa? Kokean referensi. Kebanyakan referensi, kebanyakan bacaan. Maka untuk menentukan ini, boleh nggak boleh, dia kadang kalau ditanya, apa hukumnya musik, atau hukumnya rokok, misalnya. Maka dia selalu mengatakan, akwalufi. Di dalam yang terdapat beberapa pendapat-pendapat. Pendapat yang pertama, mengatakan haram. Pendapat B, mengatakan makrum. Pendapat C yang mengatakan, boleh. Al-Dhulukadda, saya menyangkainya, atau Daros Tuhadda, yang saya pelajar. Jadi, dia menisibatkan pada dirinya, Daros Tuhadda, atau Al-Dhulukadda, atau Ar-Uyukadda, kenapa dia tidak pernah mengklaim, bahwa ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya? Karena dia nggak mau berdusta atas nama dan Rasulnya. Karena orang SD ini, suka mengklaim berdusta atas nama Allah. Padahal Allah dan Rasulnya, tidak pernah mengatakan itu. Tapi dia berani. Siapakah orang yang lebih golim, yang berdusta atas nama Allah, yang mengatakan, boleh, tidak boleh, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakan itu. Maka dalam masalah-masalah istihan, orang-orang selalu-selalu menisibatkan pada dirinya. Daros Tuhadda, yang saya pelajari adalah, misalnya pendapat yang haram. Boleh dia mengatakan pendapat yang agak keras. Tapi disesuaikan juga dengan para penanyanya. Kalau yang menanyanya pelajar dan kemudian dia menyebabkan diri irresisten di sekolahnya, maka dia akan jawab silahkan. Apakah dia menanyanya anggota TNI ataupun Polri. Bagaimana? Kalau dia kasih jawaban ini, nanti dia ditutupi radikal. Dia akan sesuaikan jawaban-jawaban tersebut. Bukan justru dia mengatakan seperti doktrin. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini tidak mengajarkan sikap-sikap yang namanya tasamu, atau sikap-sikap toleransi. Lalu dia tutup dengan kalau orang-orang itu Wallahu'alam. Kenapa dengan Wallahu'alam? Karena dia tidak tahu jawabannya yang basis itu benar, kecuali hanya Allah SWT. Tidak terjebak kepada satu dari, lalu menafikan dari-dari yang lain. Lalu menegakkan bendera loyalitas, anti-loyalitas kepada Khalifah. Nah sekarang ini kelompok-kelompok hari ini itu kebanyakan kepedean. Kadang menisbatkan dirinya, menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya siapa saja yang mengisi dia berarti telah menyelisi Islam. Kita tunggu nanti di akhir. Ya kan? Sekatakan kelompok dia ini adalah kelompok yang dipilih oleh Allah SWT. Sementara tidak ada dari khusus bahwa kelompoknya ini memang dipilih oleh Allah SWT. Ya tapi dia mengklaim siapa saja yang memeranginya berarti memerangi Islam. Siapa saja yang menyelisihnya berarti penyelisi Islam. Sejak kapan Anda dituju oleh Allah SWT? Anda adalah wakil Tuhan yang resmi. Tidak ada. Sementara ini banyak kelompok-kelompok itu seperti itu. Dan ini sangat berbahaya. Sekarang-kenalkan kalau menyelisi media pasti menyelisi Islam. Mengkriminalisasi ulama. Kita lihat banyak waksud. Dan ini sangat-sangat menyugurkan. Ya paham-paham yang akhirnya menjadi paham-paham dan mengkafirkan. Dalam bukunya Abu Musa Pasuri itu pernah menjelaskan ada empat sebab pemegang takfir ini disumpul di masyarakat kita. Yang pertama kata beliau adalah pemimpin yang zolim. Atau pemimpin yang dinarasikan diopinikan sebagai pemimpin yang zolim. Karena pemimpin yang zolim itu ada Kefir Aukah. Yang kedua ada Usman bin Afan dan Ali bin Abi Tolim. Yang seorang pemimpin yang dinarasikan oleh anak-anak muda sebagai pemimpin yang zolim. Yang kedua adalah integrator yang kejauh. Lalu yang ketiga adalah kembangkirat islam yang lemah. Yang saya katakan tadi ketika Islam dikaji oleh orang-orang yang tidak kompeten. Yang tidak pernah mondok tidak pernah belajar agama secara urut dan urut yang serius tapi kemudian dia belagang menjadi mufti. Bahwa ke pesantren kilat sehari dua hari dia keluar sudah jadi mufti dan langsung mengisi majelis tadi. Boleh dia berda'wah tapi dia tidak boleh terjebak keempat keempat pada satu pendapat. Dalam pendapat-pendapat yang banyak ini bagi istilah. Lalu yang keempat adalah anak-anak muda yang bodoh-bodoh miskin dalam pengalaman tetapi merasa terzalim. Dan kita lihat bagaimana narasi-narasi seakan-asan Islam di Indonesia terzalim. Seakan-akan pemerintah kita adalah ante-ante daripada PKI misalnya. Tauhul 9 yang zolim. Ya sampai dinarasikan seperti itu. Maka pemikiran-pemikiran anak-anak muda yang mudah mengkafirkan ini akan banyak berbunculan. Ya anak-anak muda yang merasa terzalim dan sebagainya ini harus dibantah. Tidak seperti itu ya. Karena ini nanti akan muncul orang-orang yang mudah-mudah kecewa ini. Ya anak-anak muda yang gampang kecewa ini akhirnya tidak mustahil kalau dia sudah mempunyai buku kebencian kepada pemerintah. Tidak mustahil mereka akan nanti masuk kepada kelompok-kelompok yang teroris. Karena modalnya itu sudah ada. Saya lupa ketika masih berada kelompok-kelompok radikal itu lebih mudah yang mencuci otak pemuda-pemuda yang kecewa berat dengan pemerintah daripada orang-orang yang sebetulnya ya. Terutama yang mungkin agak-agak hitam putih dalam hukum misalnya tadi saya katakan. Agak-agak rentan orang-orang yang zero internal tersebut. makanya perlu ya perlu ada ustaz ada terutama di rohis di lembaga dawa kampus lembaga dawa sekolah mengajarkan sikap-sikap intoleran ya. Tidak melihat orang-orang di luar daripada kelompok kita dengan tantaran mata yang yang penuh dengan kebencian ya diskriminasi ya bahkan cenderung-cenderung rasis dan sebagainya ini tidak boleh. Ya harus diajarkan sejak ini ya acara-acara seperti ini sangat luar biasa. Maka bagaimana ustaz tips untuk mencegah daripada kelompok-kelompok ini nah ini terakhir. Yang pertama ya kalau beberapa kitab yang saya temukan Al-Izma bin Fitnatin Ha'ulai Ka'umin ya cara bagaimana menghindari daripada kelompok-kelompok ini pertama adalah atas masak itu milih iman ini maling. Ini nasihat pemuda-pemuda ini palah aktivis dawa kampus ya agar cukup berpegang keguguh kepada kegumanan yang global. Kalau kita tidak mampu membaca kitab kita tidak mampu di dalam apa paham terhadap lumul hadis lumul Quran tentang apa diroyat dan riwayat dan sebagainya. Cukup kita berpegang kepada keimanan yang global. Bagaimana maksudnya adalah misalnya Anda cukup beriman dalam iman Islam ada enam rukun Islam ada lima Anda baik dengan tetangga lisan Anda terjaga tetangga Anda teman Anda terjaga dari lisan dan tangan Anda insya Allah Anda masuk surga. Tidak usah menyibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang sifatnya itu tak amut dahkeh dalam dan palik yang ulama-ulama misalnya menghindarinya. Jangan pernah berfatwa berfatwa berkata-kata yang sifatnya itu berpotensi sepertima. Tentu rupanya darah seorang muslim. Ini kadang enggak ya baru ngaji sehari-dua hari dapat pemahaman lalu dia berfatwa. Dia menghukumi pelaku khususnya yang menelisi dia bahwa dia ada di neraka. Memastikan dia cuma azab. seakan-akan dirinya dapatlah rahmat dengan kata-kata makhiyah, makhiyah, dan sebagainya. Jangan. Tutup. Yang berpegang. Yang kedua adalah al-ma'rifatu di syarihu wata-taku atau al-ma'rifatu fi'udhudil talam yaitu mengenali daripada pokok-pokok kesesatan dan kejahatan kelompok ini. Karena banyak sekali orang-orang ikhlas orang-orang soleh orang-orang baik karena dia tidak mengenali keburukan. Dia tergelincir jatuh kepada kelompok-kelompok itu. Dia orang baik ikhlas. Anda bisa lihat keluarga kita yang bom Surabaya ikhlas nggak? Dia ajak anaknya yang umur 9 tahun 12 tahun jadi bom buru diri. Terus si Lukman kemarin yang jadi bom buru diri di Makassar bulan kemarin. Suami istri baru pengantin baru 6 bulan. itu ternyata punya jiwa-jiwa intoleransi. Dia debat ibunya karena bu jangan baca-baca di sini. Oh Zakyah ini yang punya Ramah Bespori itu juga mengatakan bapak ibu jangan ikuti Ahok. Ada kata-kata di situ. Lalu di saat itu dia katakan jangan ikuti yang namanya pemilu-pemilu kafir musyrik dan sebagainya. Bahwa pemilihan mencari pekanisme mencari seorang pemimpin dengan cara-cara demokratis yang memilu itu adalah kekafiran. Jadi sikap-sikap intoleransi sudah ditahan pada kelompok-kelompok ini. Makanya kemudian sayang ya mereka yang orang-orang ikhlas tapi karena miskomunikasi miskonsepsi ada kesalahpahaman dia tidak memahami agama ini akhirnya dia terjebur tergelincir. Makanya kita dalam Islam tidak hanya ditutup untuk mengenali kebaikan tapi kita juga justru harus mengenali keburukan agar apa? Bukan untuk kita jadi buruk tapi mengenali keburukan agar kita mampu mengidarinya. Tanpa kita mengetahui keburukan-keburukan kelompok-kelompok ini yang terkadang dia memakai idiom-idom agama orang sering tidak kuasa untuk menolak bagaimana yang disampaikan itu yang disampaikan itu ayat-ayat kami tidak mampu justru kalau anda sampaikan ayat-ayat yang lain kan anda tidak maaf makanya betul kata seorang sosiolog yang mengatakan kalau anda ingin menguasai orang-orang bodoh maka bungkus dengan agama dengan agama kenapa agama menjadi daya tarik untuk menarik orang-orang padahal pelaku-pelakunya adalah orang yang mempunyai konflik interest punya niat-niat jahat untuk memecah balang bangsa dan pecarai maka disusupkanlah paham-paham yang bagaimana memecah balang bangsa ini dengan ideologi keagama yang kita kadang tidak kuasa untuk menolaknya kenapa karena dibungkus dengan nilai-nilai agama dan kita lihat bagaimana rusaknya yang banyak bisnis padahal pelakunya ini pelaku 378 dia bikin kemarin sempat ada dan haji digunakan untuk menghalang-halangi padahal ini kaitannya dengan penyakit corona yang sampai hari ini pemerintah Saudi belum memberikan kuota dan untuk menyiapkan bis, menyiapkan kemarin menyiapkan apa sebagainya itu berperkara yang gampang perlu satu tahun lebih untuk mengaturnya tapi kemudian dibuat dibuat sederhana sipil mungkin agar apa? agar untuk menanamkan cara bagaimana digoreng terus sedemikian rupa hoax tersebut akhirnya sampai ada meme yang lucu yaudah kalau gitu yang buat meme tersebut yang ingin menarik dananya silahkan aja haji ke abu terus atau ke fish level kemudian belanja kurumanya sekalian aja di di jonggol ada namanya kebun syari kurma artinya banyak penipuan-penipuan nah ini kan sangat memprihatinkan kita semua bagaimana kita menyayangkan pelaku-pelaku ini menjadikan indium-indium agama untuk tujuan-tujuan politik untuk mengumpulkan manusia untuk memprovokasi manusia untuk kemudian membenci memimpin kita membenci daripada negara kita yang akhirnya kita terancam disimpulasi bangsa yang menanamkan paham-paham seperti itu yang secara tidak sadar karena kita tidak memahami keburukan akhirnya mungkin ini yang bisa saya sampaikan lebih dari bandar 5 menit demikian kurang lebih saya mohon maaf bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati